Dok, anak saya 8 bulan umumnya, baru sembuh demam suhu tertingginya 39,3. Lalu sekarang keluar bintik-bintik merah di badan nih dok. Mungkin tanda-tanda seperti apa nih dok bisa dikasih penjelasan dokter? Ya, nah kondisi itu saya tidak memeriksa langsung, tapi kurang lebih kalau dari yang dijelaskan, intinya anaknya demam tinggi, kemudian muncul ruam, demamnya menghilang, seperti itu ya. Itu biasanya disebabkan oleh ruam akibat kondisi virus, nah demam viral exantem kita sebutnya, viral exantem ini akan membaik dengan sendirinya dalam 7 hari, tapi gejalanya umumnya datang. Tapi saya tidak rekomendasikan, ya ditunggu saja, sebaiknya sih tetap diperiksakan, karena kan harus diamati ruamnya seperti apa, apakah ruamnya itu ada bintil-bintilnya, apakah ruamnya itu disertai dengan, misalnya campak disertai dengan mata kemerahan, atau diare, atau sesak nafas, sebaiknya memang diperiksakan. Seperti itu. Tapi umumnya sih demam, ketika demam turun, disertai dengan muncul kemerahan, dan itu yang disebut dengan demam ruam akibat infeksi virus. Umumnya sih tidak apa-apa. Tapi ini tidak bisa menjadi patokan, harus diperiksakan. Seperti itu. Kita tambahkan sedikit, gimana sih dok caranya supaya anak itu tidak sering demam, tidak sering sakit? Imunisasi tadi, saya sambungkan. Imunisasi itu jawaban dari kondisi agar si kecil tidak sering sakit. Karena memang imunisasi itu memberikan perlindungan spesifik terhadap, ya misalnya DPT ya, diphteri pertussis tetanus. Nah, semakin banyak pemberian imunisasi, semakin banyak pencegahan yang dapat dicegah si kecil. Sehingga kondisi demam akan cenderung semakin jarang pada si kecil. Seperti itu. Jadi imunisasi itu jawaban. Nah, imunisasi sendiri kan yang kita tahu, ada yang program sama non-program lah yang perlu bayar sendiri. Kalau mampu, sebenarnya sebaiknya dilengkapi semua imunisasi si kecil. Karena tidak ada imunisasi yang tidak baik. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!